Halo malam teman-teman ini pemandangan di Switzerland ya cantik sekali luar biasa indah sekali teman-teman ini kok ada perumahan-perumahan ya di lareng kaki ini ya luar biasa indah sekali kami senang sekali melihat pemandangan cantik di Switzerland ini menyejukkan mata sekali hamparan bukit dan pegunungan hijau hari ini tanggal 18 Juli 2022 ini sudah jam setengah 8 malam ya waktu setempat dengan suhu 23 derajat nah ini cantik sekali ya banyak jumara-jumara jubil luar biasa indah sekali cantik sekali coba lagi banyak kali ya dengan lamparan pegunungan disana berderet-deret gunungnya nah ini ada papan ke tunjuk jalan kita akan menuju ke Meringen ya Interlaken nah ini ke brake yang terdekat 31 km kita sampai brake dulu kita bisa juga naik kereta ya mobilnya naik ke dalam gerbong kereta sampai brake 31 km setelah itu kita nyampung lagi tapi kita memilih jalan sendiri ya nah ini ada sungai ya aliran air cantik kita tidak naik kereta karena harus menemukan kereta lama juga setengah jaman jadi kita jalan sendiri nah ini cantik sekali ada pegunungan di atas sana teman-teman lihat masih berasap ya mengeluarkan asap putih nah ini ciri khasnya Switzerland gunungnya yang indah ini dengan bebatuan-bebatuannya yang luar biasa cantiknya luar biasa selamat menikmati kita perjalanan dari kota Pisa ya setelah melihat menara Pisa di Itali kita tembus ke negara tetangga lagi yaitu Switzerland nah perjalanan dari Itali menuju Switzerland dari kota Pisa menuju kota Interlaken itu membutuhkan waktu sekitar 7 jaman perjalanan kalau tidak macet ya kita sudah menggunakan 5 jam perjalanan tinggal 2 jaman lagi kita akan sampai di Interlaken kita tadi sempat beristirahat untuk makan dulu kemudian kita lanjutkan lagi perjalanan nah ini cantik sekali terowongannya agak panjang ya maaf kalau gelap karena sisi sininya tembok jadi tidak terlihat nah kita keluar dari terowongan nah ini ada batu-batu pegunungan ya ini sudah di Angelos ini kita menyusuri lereng-lereng gunung ya cantik ini padahal sudah malam ini sudah setengah 8 tapi matahari masih bersinar dengan terik juga lumayan ini lereng-lereng gunung menyetirnya juga harus hati-hati ya karena kita berada di ketinggian cantik sekali wah luar biasa sekali teman-teman ini pemandangan yang indah sekali ya di kiri kanan jalannya padahal ini bukan objek wisata tapi benar-benar cantik sekali apalagi kalau udaranya dingin ya jadi wah luar biasa ada yang berhenti juga beristirahat ada bangku-bangku juga untuk menikmati keindahan keindahan pemandangan alam berhenti di atasnya beristirahat kita harus hati-hati ya kita harus hati-hati ya banyak tikungan tikungan cantik sekali teman-teman gulungnya luar biasa indah luar biasa cantik sekali cantik sekali luar biasa di hotel simpon sudah ada bendera switzerland ya kami senang sekali bisa mengunjungi negara ini lagi oke teman-teman kita mau beristirahat dulu ya kita mau berfoto sejenak nanti kita sambung lagi Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati